Semoga masih sehat, semoga masih semangat dan tetap berkarya yang terbaik buat hidup kita semua Oke sekarang hari yang menarik dan saya akan sharing satu resep tentang bumbu Bali Banyak orang berpikir bumbu Bali itu-itu aja Tapi saya coba bumbu Bali itu banyak rasa Jadi bisa banyak dikreatifkan dengan banyak hal Jadi bisa agak sedikit diffusion atau di mix up Atau bisa dicampur dengan gaya teman-teman semuanya Salah satunya ini Saya akan sajikan kepala salmon atau kita bisa bilang sirif salmon Bagian rahangnya dengan sup sayur bumbu Bali Kita mantepin, ini masih ada dagingnya, ini enak sekali ya Ini kepalanya guys Oke teman-teman bisa lihat teksturnya, semuanya sudah cukup matang bagus Ini dia, ini enak sekali bau ini Enak sekali Salmon ini Kita biarkan sampai dia agak sedikit kering ya Di atas satu Oke ini saya taruh disini Luar di pas Oke pertama bahannya ini saya punya trimmingan Jadi sebenarnya yang bagian sirif ini Jadi sebenarnya yang bagian sirif ini saya akan panggang Ini sekitar, ya saya pernah cobain menu ini waktu saya masih trainee cooks ya Jadi ini sangat enak Kemudian saya dimasakin sama seorang kawan saya Dan saya pertama kali nyobain sirif ini luar biasa Orang bule bilang ini kolar ya Salmon kolar ya Oke ini dia Ini dia Kita keluarin dia punya insangnya Oke salmon kolar Ini kita akan smoke Kemudian kita akan marinasi dengan gaya bumbu Bali ya Kemudian kepalanya Teman-teman bisa kita buat kaldu kepala salmonnya Dengan tulang-tulang salmon yang saya punya ya Kenapa enggak dagingnya Masak salmon daging biasa ya Dan ya teman-teman pasti tahu ya Pasti enak Dan ini kita coba kombinasikan dengan bumbu Bali ya Oke Oke jadi ini kepala salmon saya udah belah Kemudian ini saya akan sedikit marinasi Dan dia punya tulangnya ini Saya cuma bagi dua aja Sesuai dengan saya punya besarnya pemanggangan ya Bagi empat ya Jadi ini pemanfaatan Kalau Asia terutama Bali Beruntung punya banyak spice Dan kita bisa masukin banyak rasa ya Di makanan kita Oke biasa Ini sudah saya cuci tadi Kemudian kita akan buat kaldunya Tetapi kita harus smoke dulu Kita buat setengah matang Supaya kaldunya agak sedikit lebih bersih ya Dari ikan ini Kalau kita masak misalnya 60-70% dari tulang ini ya Teman-teman bisa pakai tulang apa? Tuna atau kakap juga bisa ya Untuk bikin kaldu ini ya Oke Ini dia Nah ini ada sisa-sisa dagingnya Jadi kita trim Kita taruh sini Sisi-sisi ya Kita mantepin Ini masih ada dagingnya Ini enak sekali ya Nanti kita 60-70% matangnya Baru kita proses Masuk ke dalam rebusan air Seammering ya Atau bubbling tapi tidak terlalu besar Oke ini kepalanya Ini kepalanya guys Oke kita masak sekitar Yang saya bilang tadi 60-70% Kita lihat nanti Supaya nggak terlalu berbuih atau kotor ya Jadi kita smoke Kita ambil asapnya Kita steam sedikit Atau kita bake Atau kita grill Atau apapun namanya ini Dan ini bisa setengah bake Ini bisa setengah steaming juga Ditutup Dan smokenya juga asapnya ya Oke Kenapa salmon paling bagus Menurut saya proses seperti ini Karena termasuk ikan yang punya minyak ya Dalam tekstur dagingnya Dan agak sedikit amis Tetapi Kalau kita campur dengan bahan Bali Ini sangat-sangat cocok ya Oke Jadi ini salmon Ya memang sih nggak terlalu banyak daging Tetapi Saya coba Marinasi Dan ini kita akan grill Yang disana kita akan buat Kuahnya atau kaldu sayurnya Oke ya Pertama bumbunya untuk Ini adalah Bawang merah Empat pieces Atau empat butir Kemudian Bawang putih Ini lebih banyak Double size Atau dari Dari bawang merahnya Kemudian Ada Kencur Ini semua saya udah cuci Ada jahe Dan ada Kunyit ya Dan Untuk Cabai merahnya Kita akan potong kecil-kecil Kemudian kita akan Masukkan ke dalam Pengolekan ini ya Kita potong ya Oke Ada cabai Nah cabai kecil ini Saya cuma pakai satu ya Untuk dua Dua slice Bahan ini ya Ini Kita akan Keluarkan bijinya Kita buat seperti yang Oke Ya Bijinya keluar Oke Ya Cukup Ada pertanyaan Kenapa Sebagian besar Tidak menggunakan Biji Kalau Di rumah Atau disajikan dengan biji Sebenarnya nggak masalah Untuk cabai ini ya Tapi ada juga Yang tidak menggunakan biji Itu hanya selera saja Tapi sebagian besar Untuk kalau kita sajikan Agak lebih halus Supaya nggak mengganggu Pada saat kita menggigit Biji-biji ini bisa kita keluarkan Selera teman-teman Mau pakai biji Atau tidak pakai biji Boleh Oke Ini sudah Masukkan Kemudian Kasih sedikit garam Ya Kencur Kunyit Bawang putih Bawang merah Cabai Oke Kita hancurkan sedikit Demi sedikit Ya Oke Kucurnya Cabai merahnya Garlicnya Jahenya Semua Ya Kalau Beberapa negara Asia Seperti Jepang Dia suka pakai Kecap asin Kita nggak perlu ya Saya nggak perlu Kita pakai Bawang Merah saja Ini lebih Fine Lebih enak Rasanya Lebih Lebih Bali Bisa di blender Bisa Teman-teman boleh pakai blender Kalau nggak suka Olahraga seperti ini Oke Boleh lebih halus Teman-teman Kalau suka Nggak mau ada Gigitan-gigitan cabai Atau gigitan-gigitan Rempahnya Bisa Di blender ya Tapi kalau mau Ada sedikit Kita tekstur Dalam kita makan nanti Boleh agak lebih kasar Ini udah ada garamnya ya Jadi pada saat ini Mau pakai chicken powder Mau pakai mushroom powder Mau pakai fishin Atau apapun Terserah teman-teman ya Penyedap rasa Tapi ini bawang putih Bawang merah Ini sudah cukup Kalau menurut saya ya Oke kita cek Dari smoke Kepalanya Dan tulang-tulangnya ya Wow Teman-teman bisa lihat Wuuu Ini enak sekali ya Nanti kita keluarkan sedikit Dagingnya Dan Tulangnya kita akan Rendam Jadikan kaldu Jadi kalau punya tulang ikan Tulang apapun Jangan dibuang Pakai itu untuk kaldu Itu cukup sehat Nanti teman-teman bisa Taruh dalam freezer Pada saat Satu-satu porsi Plastikin Pada saat nanti butuh Buat anak bikin bakso Anak bikin kuah Atau apapun Tinggal taruh di dalam Pen atau Panci Merebus ya Oke Ini dia Dan kita coba Cek rasanya ya Asinnya Sudah berapa banyak Sudah berapa banyak Wuuu Pedas Kencurnya Bawang putihnya Wow Ini enak Kita tambah sedikit Gula merah ya Gula merah Saya pakai mungkin sekitar Tengah sendok makan saja Saya pengen Karamel Oke ya Kita hanya Kampur saja Ini tanpa Oil ya Jadi gak ada minyak ya Tapi kalau teman-teman Pakai minyak Mau digoreng lagi Mau buat rasa lagi Fine Silahkan Gak apa-apa Ini sudah cukup Nikmat Kencur Bawang putih Bawang merah Kemudian ada Jahenya Wow Bikin ini anget Enak Kita angkat sedikit Proses selanjutnya Setelah bumbu ini jadi Kita akan marinasi Atau kita akan bumbui Dari bagian Ini salmon ya Apa Sirip salmon ya Oke Atau kolars Ya This is good Kita akan taruh seperti ini Wow Hmm Wow Saya suka banget Pada saat ada Merah-merahnya ini Oke Kita biarkan saja Beberapa menit 15-20 menit Sampai dia meresap Kemudian Sebelum kita diamkan Kita tambahkan Sedikit Lime ya Untuk acidnya Untuk supaya Lebih cepat Meresap Wow Iya Satu lagi Jadi dua slice line Untuk salmon kolar ini Oh yes Nice Dan Kita diamkan Mungkin hanya sekitar 15-20 menit Kita taruh sini saja Sambil kita hangatkan Oke Sampai di proses selanjutnya Oke jadi ada dua Tiga total si elemen Yang pertama Ini kita grill Salmon kolarnya Kemudian Ini kita smoke Untuk saldu salmonnya Dan Ada satu lagi Untuk accompaniment Atau peneman Atau condiment Atau apa ya Penambah tekstur Dalam soupnya ya Saya pakai Baby labu siam Baby cucumber Ya Ada dua macam Cucumbernya Jadi ini kita akan pakai Untuk di soupnya Jadi agak sedikit Crispy nanti Pada saat kita makan Kuahnya ya Oke Kita akan keluarkan kulitnya Ya Untuk baby labu siam Ya Ini kita bisa proses Lebih Awal ya Atau dipisah Pada saat kita merebusnya Boleh di steam Lebih bagus Habis itu pada saat Teman-teman mau sajikan Teman-teman tinggal Taruh di mangkok Kenapa gak sekaligus Bisa Dengan bumbu Nanti Bumbu genepnya ya Jadi soupnya ini Kita akan sajikan Kita akan Masukkan rasa Bumbu genepnya ya Alright Nah ini timunnya Cucumber Saya suka timunnya Ini juga tanpa kulit ya Jadi kita keluarkan saja kulitnya Oke Boleh pakai timun yang lebih besar Boleh Ya Ini hanya untuk Apa ya Penambah rasa Cita rasa di kuahnya ya Kalau teman-teman lihat Ada bunyi-bunyi Dari minyak salmonnya Sudah keluar ya Baby cucumber Biarkan saya pakai kulit Oke Ini saya akan bagi Empat Oke Ini saya akan bagi Sama ya Ya Ini bagian tengahnya Kita keluarkan sedikit Ya Kita potong Sama size Ini ukuran sayur Terserah teman-teman ya Jadi Saya suka yang agak sedikit besar Kemudian Bisa Yang penting pas Kita makan ya Oke Tiga macam sayuran Ya Dan kita akan Kita pakai Sereh ya Atau lemongrass Kemudian Ada kemangi Nah ini Saya akan tambahkan sedikit Elemen kemangi Pada Kaldu Atau kuah Sayur Bali-nya nanti ya Oke Dan ada sedikit Daun Bawang Atau spring onion Ini dia Untuk komponen elemen Di dalam soupnya ya Selesai Gampang Dan Teman-teman sudah tahu Bumbu Bali Bumbu genepnya Ya Jadi bisa di Packaging seperti ini Kemudian taruh di freezer Ini sudah sekitar Dua bulanan Tapi masih bagus Masih pekat Karena sebelum kita masuk Pembekuan Kita masak terlebih dahulu Dengan baik Ya Jadi agak sedikit Lebih bertahan lama Oke Sekarang kita cek Untuk tulang salmonnya Wow Lihat teman-teman Bagus sekali Ini sudah bisa dibilang Matang ya Ini tadi 15-20 menit Tapi teman-teman bisa lihat Teksturnya Semuanya sudah cukup Matang bagus Ya Oke ini ready Timun Kita masukkan dalam Gak terlalu lebih awal Last minute Dan ini bisa kita boiling Di awal ya Nanti kita proses Dan ini nanti kita Yang penting kita sudah Siapkan bumbu-bumbu Untuk soupnya ya Oke Ini dia Untuk soupnya ya Bumbu genep Labu Timun Dan timun lagi Kemangi Daun bawang Dan lemongrass Atau Serai All right Sekarang Saya ambil beberapa Untuk salmonnya Ini saya suka banget Ini 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 enak sekali Lihat Wow Ini aromanya Enak Jadi ini Wow Kita bisa keluarkan Beberapa dagingnya Wow Seperti ini Nah ini Ini meat ya Daging Wow Lihat Dan ini ada tulangnya Kita bisa coba Wow Lihat Boningnya Cuma dikeluarkan begini Dari Kalau teman-teman Mau bikin sandwich Yang penting Tidak ada tulangnya Kita keluarkan Jadi Kita coba Ini smoke Salmon Belum ada garam Tapi fatnya bagus Wow Enak Oke tulang kecilnya Kita singsikan dulu Setiap ini Kita akan pakai Kaldunya Dan ini kita pakai Kaldunya juga Karena tulangnya lumayan Kemudian Ini Yang terlepas Bagian dari perut salmon Saya keluarkan dagingnya Ya Untuk perkedel Bisa untuk macem-macem Teman-teman bisa Proses lagi ini Kemudian bikin sandwich juga Ini tanpa tambahan minyak Jadi minyak dari salmon aja loh ini Wow Enak banget Jadi trimmingan juga Bisa kita proses Seperti ini Lihat Ini full meat Terus Ini Kita cek Wow Masih ada dagingnya Lihat fat salmonnya Enak Wow Ya pada saat teman-teman Masukkan dalam sandwich Atau mau campur dengan Nasi goreng Atau apapun Pastikan tulangnya Tidak ada ya Oke ini udah Kemudian ini tulang Kerasnya saya masih pakai Saya pakai kaldu aja Meskipun banyak dagingnya ini Oh Lihat Oke Kita keluarkan seperti ini Oh Lihat lumayan ya dagingnya Wow Sangat oily Dan juicy Oke Gak apa-apa Kita pakai Karena dia kuat tulangnya Oke Dan sirip Kita pakai Kalunya Saya rasa ini saya gak perlu Saya habiskan saja dagingnya Oke guys Ini dagingnya luar biasa loh Kemudian ini Bagian tulangnya yang masih ada dagingnya Kita ambil aja Uh Oke Jadi teman-teman udah bisa Lihat bahwa Ada beberapa Tulang yang saya masih Pakai Ada beberapa yang saya keluarkan Dari Dari tulangnya Jadi ini beberapa sisa tulangnya Dan Ini daging Yang saya keluarkan dari Tulangnya Dan masih bisa kita proses Masak Atau kita tambahkan nanti Di sup Dan kemudian ini ada kepala Yang saya sudah belah Kemudian ini Sebenarnya ini masih ada dagingnya Cuman saya pakai aja Supaya lebih kaya Dia punya kaldunya ya Dan ini tulang-tulang Yang saya gunakan Untuk Kaldu kuahnya Kita masukkan ke dalam Sorry Lepas no Kita masukkan ke dalam Kuah Air matangnya ya Oke Palanya kita masukkan dulu Kemudian ini dia Ini dia Dan yang terakhir Wow Oke jadi Ini kita atur apinya Ya Pada saat kita simmering Atau kita panaskan Jangan menggunakan api yang besar Kaldu ikan Kaldu ikan bisa diproses 45 menit 1 jam Sudah oke Sudah bagus ya Tetapi jangan menggunakan Api besar Atau bubbling Atau berbusa ya Atau berbuih besar Dan gunakan api kecil Pada saat kita gunakan kompor Dan biarkan dia Pelan-pelan Panasnya Ini akan dapat kaldu ikan Yang super istimewa Saya mau tambahkan sedikit kayu ya Ya Kaldu sudah Kemudian Ini sudah marinasi Dan kita akan Masukkan Labu baby ini Kedalam air Rebusan ya Supaya agak sedikit matang Dan abis itu Tinggal kita serving ya Oke Ini sudah selesai 20 menit kita sudah Marinasi Wow ini enak sekali Baunya Enak sekali Sorry saya pakai tangan Karena Sangat menikmati Kalau pakai tangan Kayaknya Oke Kita akan smoke Salmon kolar ini Smoke Salmonnya ya Oke Ini kita panaskan Terlebih dahulu Kita akan Proses Grill sekarang Untuk Bahan salmon ini ya Oke Kita siapkan Grillnya Dan kita akan Siap proses ya Ini prosesnya Kurang lebih Sekitar 15-20 menit Sampai Dia matang Oke Kita grill Salmon ini Wow Wow Aromanya mantep men Ya Untuk dapetin Rasa Dari Ini Nanti glazingannya Kita bisa Cocol Atau kita bisa Glaze Nanti ya Setiap Oke Ini cuma pakai Uap panas Jadi gak langsung Dibak di atas Apinya Jadi Apinya tetap Saya gunakan Untuk memanaskan Kaldunya Dan ini cukup Panas Jadi saya akan Tutup Untuk Bisa Dia matang Lebih cepat Oke 15-20 menit Oke Jadi Satu mangkok Ini Teman-teman Nanti bisa Lihat Di akhir Seperti apa Saya sajikan Pasti akan Penuh rasa Tapi kelihatan Lebih Wow ya Istimewa Elegan Dan apapun itu Jadi saya Panaskan lagi Saya tambahkan Satu elemen lagi Untuk Bisa dibilang Ini penambah Cita rasa Dari salmon Colar tadi ya Oke Jadi saya punya Trimmingan ini tadi Saya hanya Panaskan sedikit Saya punya Bumbu genap Disini Yes Wow Oke Tanpa Terlalu banyak Minyak Saya tambah Ampasnya Dan kemudian Beberapa Trimmingan Atau tadi Daging ini Saya masukkan Kedalam Bumbu ini Wow Ini akan Pasti enak Men Jadi Lihat Ini saya campur Dengan bumbu bali Dan kita sedikit Ambil Kalau kita masih ada Lihat ada tulangnya Supaya Bersih nanti Pada saat penyajian Sedikit Buat dia lebih Apa ya Bahasanya ya Crispy Di bagian salmonnya ini Dan kita bisa Hancurkan juga Seperti ini Di perpaduan Antara Fat Atau Lemak Dari salmonnya Dengan Rempah bali Yang wow Eksotis ya Eksotis Wow Ini enggak akan Membosankan Rasanya Kita biarkan Sampai dia Agak sedikit Kering ya Di atas api Kita cek Ini 10 15 menit Kita sudah Mau kolarnya Teman-teman bisa lihat Wow Lihat Enggak angus Tapi Kita bisa Glazing Atau kita bisa Oleskan Dengan bumbu Yang sama Sampai dia Tetap punya Rasa ya Wow Ini benar-benar Pakai rempah Yang fresh ya Kita enggak pakai botolan Kita enggak pakai Wow Teman-teman bisa coba Pakai leher Tuna juga bisa Tapi pakai tuna yang besar Ini saya pakai Salmon yang enggak terlalu besar Jadi enggak terlalu besar Dia punya ini Oke kita balik Wow Lihat Smoky-nya Atau berasapnya Wow Lihat Ini enak banget Warnanya merah Hmm Sekitar 10-15 menit Ini pasti oke 15 menit pertama ya Wow guys Ini pasti nikmat Enak Ada kuahnya Ada crispy Dari salmon lemak Tadi yang kita Campur dengan bumbu genap Terus ada kuah yang Lihat Teman-teman Lihat kaldunya ini Simirin pelan-pelan Ngeluarin sari-sari Dari tulang salmon Yang kita asap tadi Tulangnya bisa diganti Dengan tunah Kakap Apapun Metodenya ya Yang penting Jangan gunakan Api besar Pada saat kita buat Kaldu Apapun Kaldu ikan Kaldu ayam Kaldu sapi Biarkan dia pelan-pelan Bubbling ya Dan buihnya akan keluar Kemudian habis itu Kita akan angkat Busa-busanya Oke Semua sudah di atas Api Dan kita akan Mungkin 5-10 menit lagi Kita akan proses ya Jadi teman-teman Kaldunya Ini sudah saya simmering Sekitar 15-20 menit Dan semakin lama 45 menit Max Atau 1 jam Paling lama Boleh dipakai langsung Dan ini akan enak Kemudian Saya tambahkan elemen Yang Gini Jadi kaldu ini Saya hanya cuman menangkap Rasa salmonnya ya Atau rasa ikannya yang kuat Dan kemudian Yang ini Ini sudah ada Bumbunya ya Nanti teman-teman bisa lihat Di akhir bagaimana saya menyajikannya Oke Ini saya akan masukkan Kedalam kaldu Lemongrass Kemudian kemangi Dan daun Bawang ya Oke Ini rasa sudah mulai Meresap Ini 20 menit dengan dagingnya Atau dengan tulangnya Kemudian ditambahkan 15-20 menit lagi Ya kita 40 menit lah ya Kurang lebih Kita simmering lagi Jadi elemen pertama Tulangnya sudah dapat Elemen kedua Rempahnya kita mau resapin Ya Oke Ya setelah Herbs Atau rempah daun Dan lemongrass Tadi sudah di kaldunya Kita akan tambahkan Timunnya Di sini aja Ya Wow Ya Oke ini dia Salmon Kolarnya ya Wow ini enak banget Men Ini sudah matang Wow ini sudah matang banget Kita bisa sajikan Wuh Fat Berlemak Salmonnya mantap Ini bagus banget Oke kita akan sajikan ya Oke Ini freshnya bagus Kalau teman-teman sudah lihat 10 menit pertama Simmering bagus Kita coba tes Wuh Kaldunya jernih Memang gak ada garam Tapi rasa dari kuah Ikannya Bener-bener Tidak enak ya Wuh Saya suka Oke Biarkan lagi Sekitar 10 menit lagi Kita panaskan Dan kita siap sajikan Setelah itu Ini dia Salmon kolarnya ya Nice Pertama kita akan Saring dulu Labunya ya Jadi ini kompanimen Sayurnya ya Atau peneman Dari salmonnya Jadi ada sayurnya Ini timun Saya sudah boil beberapa Nanti kita tinggal ambil Untuk di bagian Penyajiannya Oke Jadi teman-teman bisa lihat Ini kita tes Rasa yang kita akan Keluarkan adalah dari sini ya Kita tes dulu Berapa Kekuatan rasa Bumbu genepnya Wuh Kita tambahkan sedikit garam Oke teman-teman bisa lihat Jadi ini salmon Tremangan dagingnya Yang saya sudah campur Dengan bumbu genepnya ya Kita tes Seberapa kuat asinnya Seberapa kuat bumbu genepnya Wuh Enak Teman-teman bisa tambahkan penyedap di sini Ya Kenapa? Ini akan jadi seasoning Atau ini jadi akan penambah rasa Di kuah kaldu salmonnya Ya Boleh pakai Seasoning di saat ini Boleh Tidak Ini saya hanya pakai Penguat rasa rempah Bumbu genep Dan garam saja Oke kita sajikan ya Ini dia Kaldu salmonnya ya Atau kaldu kuah ikannya Wow Bersih Teman-teman bisa lihat Clear Dan cukup Busa-busanya kita bisa buang Ya Ini yang saya maksud Skimming ya Atau mengambil buih-buihnya Dan ini akan memperlambat kaldu teman-teman semua Rusak ya Jadi usahakan buih-buih ini diambil ya Oke kita ambil Ini timun Wow ada hijaunya Timunnya Kita coba tes ya Ini belum ada garam Uh Enak Enak Biasakan Tanpa penambah rasa Untuk ngecek kaldu itu baik atau tidak Uh enak Oke Ya Ini hangat Bagus Jadi begini Ya kita akan sajikan sekarang Jadi Konsep ini agak lebih berbeda Jadi saya Kaldu ini saya memang Clear kan saja Jadi teman-teman bisa pakai untuk Hal lainnya ya Buat kuah yang tanpa bumbu bali bisa Buat kuah dengan yang bumbu bali bisa Atau rempah teman-teman yang mau Pakai Jadi ini sudah jadi Dan clear Enak Tinggal disimpen Taruh freezer Atau taruh chiller ya Oke kemudian ini Dia yang sudah dengan bumbu balinya Salmon Dari beberapa tulang Kita taruh di tengah Saya mau banyak ya Oke Kalau teman-teman perhatiin Ini akan ngeluarin rasa pada saat kita Makan nanti ya Wow Masih ada tulang Usahakan jangan ada tulang ya Oke amazing Kalau teman-teman lihat ini bukan daging semua Tapi bagian dari Leftovernya salmon ya Atau sisa-sisa Oke ini saya taruh Di sini Wow amazing Kemudian saya taruh sayurannya Berapa biji Ya satu timun di sini Satu timun di sini Satu labu Di sebelah sini Cantik Oke Tiga saja Ijo udah manis ya Oke Habis itu Kita akan ambil Dari kuahnya Wow ini kita akan Sajikan dengan Kuah Dari ini Dan boleh kita Tuangkan dulu sini Pelan-pelan ya Ya Dah Oke Dan ini kuahnya Teman-teman bisa lihat Dia agak sedikit lebih Bening ya Dan Ini kita sajikan Di atas Salmonnya Kita taruh di atas Sini Wow Saya gak mau terlalu penuh Teman-teman bisa lihat Ini Bisa dibilang Kaldunya Seperti ini Dan ini udah mulai Keluar dari Bumbu Balinya Yang saya campur Dengan daging Salmon tadi Dan kita taruh Percantik sedikit Dengan bunga-bungaan Segar Luar biasa Salmon kolar Bumbu Bali Wow Bagus banget Buat Valentine Ini bagus Buat romantic Oke Oke Ini dia Salmon kolar Dengan Minch Atau Chop Atau Daging salmon Dicampur dengan Bumbu Bali Ini agak sedikit unik Teman-teman masih bisa Ngerasain bumbu Balinya Tetapi masih bisa Ngerasain Segernya kaldu salmon Yang saya buat Oke Semoga bermanfaat Semoga mendapatkan ide Dari apa yang saya buat Hari ini Dan saya berharap Semua teman-teman Dalam keadaan baik Sehat Dan tetap semangat Ya Oke Percaya bahwa Pasti ada jalan Pasti akan baik-baik saja Oke Selamat mencoba di rumah Dan Keep loving your family Tetap sayang keluarga Anda Oke Ini makanan Jani Oke Thank you Matur Sokussama Terima kasih telah menonton! Sekarang nyobain Jadi tidak terlalu overreach Atau tidak terlalu Kaya Rempahnya Tapi masih ada sedikit Bubu Bali Yang teman-teman bisa rasain Oh Amazing Luar biasa Enak Enak Ya Oke Wow Ini yang tadi Hmm Enak Udah Super Betulang Tapi enak Enak Wow Enak Ini yang dari salmonnya Rasa pedasnya Kencurnya Jahenya Wow Ini dia Hmm Guys Bungu Bali Tidak salah men Dan tidak pernah Bosen untuk kita Masak Kita makanin dulu Paling enak Makasih udah nonton Udah subscribe Udah like video saya Dan Semoga Semua tetap semangat Dan tetap komen Maaf saya lambat Balas-balas Satu persatu Dan Sampai jumpa Di resep selanjutnya Woo Dan Sampai jumpa Betul view Terima kasih.